Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Fighting Superman Oke, di kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan sesuatu yang buruk ya teman-teman ya Wadidoh, sekarang ini ternyata game Ultraman Fighting Superman ini sudah Semakin ketat ya, untuk istilahnya apa, keamanannya dan juga sistemnya ya Jadi, ketika kita pasang skrip, apapun itu mungkin yang istilahnya ilegal lah ya Nanti kita bisa kena ban ya Oke, kita akan lihat ya, ini salah satu akun saya ya teman-teman ya Dan terkena banet ya Oke Iya Oke, disini Oh, bukan, bukan, ini suruh login kah? Oh, bukan ya Nah, ini teman-teman ya Oke, kita akan screenshot dulu Oke, jadi ini saya pakai emulator LD Player ya teman-teman ya Jadi, seperti ini tampilannya akun saya yang Mega Man itu terkena banet ya Jadi, tidak bisa main lagi teman-teman ya Wadidoh, wadidoh Oke, ini ketika kita oke, maka dia akan keluar ya Waduh, waduh, waduh Berat teman-teman ya Oke, disini saya akan sekalian membagikan Cara ya Untuk istilahnya bisa Tetap main tanpa Kena banet ya Walaupun secara aslinya Akun kita tetap ke banet teman-teman ya Cuma ini mengakali sedikit lah ya Biar akun kita bisa tetap masuk dan main normal Dengan menggunakan script yang sudah terpasang ya Oke Disini Kita sama aja ya Saya pakai emulator Mungkin teman-teman pakai HP Atau ada yang pakai emulator yang lain Ini caranya sama Yang pertama itu matikan dulu Data kalian ya Data internet kalian Entah itu yang pakai kuota Entah itu pakai wifi Matikan semua dulu ya teman-teman ya Untuk yang pakai emulator Kalian tinggal Matikan dulu Di bagian Network ya Kalian nanti disconnect Apa namanya Internetnya lah Pokoknya ya Kalian nanti Cari sendiri Pasti bisa ya Oke setelah kalian matikan Datanya Kalian langsung Klik lagi ya Kalian masuk lagi Dan kalian siap-siap Untuk menyalakan lagi Internetnya Setelah Nanti saat Saya perintah ya Oke ini Biar dulu login dulu Tanpa Ada internet ya Oke Disini Setelah muncul ya Muncul seperti ini Kalian Nyalakan lagi Internetnya Oke Kalian nyalakan dulu lagi Internetnya Iya Kemudian Save Dan ini Oke Setelah masuk Bentar 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 Ini oke Dulu lagi Ya Ketika masuk Matikan lagi Networknya lagi Ya Setelah muncul Tadi ya Mega mainnya itu ID kalian sudah muncul Langsung kalian Matikan lagi ya Oke Disini Kita aman Teman-teman Ya Gini gak ada Peringatan Banner Lagi ya Kita tinggal Masuk Dan Bisa ya Teman-teman ya Oke Mantap Oke Setelah masuk Kalian Nyalakan lagi Internetnya ya Karena game ini Sekarang itu Secara Keseluruhan itu Sudah Bisa dikatakan Game online ya Kalau kalian terlalu lama Mematikan data Maka Yang terjadi Game juga akan Keluar ya Karena Dianggap Jaringan putus Atau Istilahnya ya Apalah ya Error lah ya Kayak yang tadi Kita pas awal Masuk itu Karena gak ada Internet Dia Pasti akan bilang Tidak ada Koneksi ya Tapi begitu kita buka Dia akan masuk Dan Kita matikan lagi Setelah Akun kita Tadi Sudah Login Dan Sudah Tertera Di atas layar itu Langsung kita matikan Lagi data kita Kemudian Setelah Masuk ke Game nya Baru kita Nyalakan lagi Data Internet kita ya Oke Jadi disini Sudah Kita mau main Apa aja Udah Lancar Semua Bisa Tanpa Kena Banned Walaupun Secara Aslinya Akun Ini Sudah Kena Banned Jadi Suatu saat Jika Bug Ini Diperbaiki Oleh Team Developer Maka Otomatis Mungkin Kita sudah Gak akan Bisa lagi Menggunakan Trick Ini Tapi Mungkin Juga Akan Cukup Lama Kadang Karena Permasalahan Bug Itu Sepertinya Sepele Tapi Untuk Memperbaikinya Itu Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Teman Teman Tentunya Bug Itu Kita Sering Lihat Ada Banyak Bug Tapi Developer Pun Sebenarnya Juga Tahu Kadang Ada Yang Lapor Atau Mereka Pun Juga Punya Pemain Yang Bagian Ngetes Game Itu Juga Menemukan Bug Tapi Untuk Menutupnya Itu Tidak Semudah Seperti Membalikan Tangan Jadi Mereka Tetap Harus Bekerja Semaksimal Mungkin Jadi Walaupun Sepertinya Ini Bug Ini Sepele Tapi Semoga Penyelesaiannya Tidak Cepat Biar Kita Masih Bisa Menikmati Game Ini Dengan Menggunakan Script Dengan Full Karakter Dan Nikmat Karena Kita Bisa Menggunakan Seluruh Karakter Disini Tanpa Pusing Pusing Lagi Oke Teman Teman Mungkin Sampai Disini Video Kita Kali Ini Tetap Dukung Terus Mega Man Channel Dengan Klik Tombol Subscribe Like Share Serta Comment Di setiap Video Mega Man Channel Oke Sampai Ketemu Lagi Di game Game Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh